Faktor perselingkuhan diduga jadi penyebab tewasnya Brigadir J di rumah Kadif Pro Pampolri Lantas dibuat drama Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kejanggalan kematian Nofrian Shah Yosua Huta Barat alias Brigadir J Di rumah Kadif Pro Pamp Irjen Verdi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan menjadi perbincangan ramai di kalangan netizen Keterangan polisi sejauh ini berada J tewas karena baku tembak dengan berada E di rumah dinas Kadif Pro Pampolri tersebut Hingga sekarang masalah ini masih misteri pun dari Polri sendiri belum ada kesimpulan dan pernyataan akhir Maka spekulasi di masyarakat terutama di kalangan netizen begitu meluas Pegiat media sosial Zulfi Karakbar menuliskan hal-hal janggal Dalam cuitanya di akun Twitternya Ad Zulfi diunggah 2 hari lalu menurut dia misteri ini masih akan panjang ceritanya Cerita Brigadir J bakalan panjang bisa jadi mirip atau lebih ruwet dari cerita karangan Agatha Christie Sebab ini perkara seorang prajurit kelas bawah di depan seorang perwira tinggi Tulisnya Publik lebih berpihak kemana sekarang bisa dipastikan lebih condong mendukung Brigadir J Menurut dia salah satu yang paling banyak disorot adalah soal CCTV Lantas banyak yang menyorotnya karena dinilai sangat tidak logis Di kediaman seorang perwira tinggi bisa sampai 2 pekan CCTV itu mati Hal lainnya yang juga kencang disorot soal 7 luka tembak yang terjadi atas Brigadir J Sorotan lainnya kapasitas Brigadir J sebagai sopir istri atasannya Mungkinkah senekat itu seorang prajurit kelas bawah nekat ke istri atasan sekelas jenderal Di berbagai media sosial pertanyaan-pertanyaan seperti itu bertebaran Baik di Twitter, Instagram, terlebih lagi di Facebook tulisnya Kasus ini bisa jadi ujian sangat serius buat kepolisian Terutama berkaitan langsung dengan citra mereka Kasus ini bisa menjadi penguat keyakinan publik bahwa kepolisian serius menangani kasus ini Atau bisa juga sebaliknya lebih parah Tanda Zulfik Analisis itu pun mendapat tanggapan menarik dari banyak netizen Di antaranya menduga adanya perselingkuhan antara istri Kadif Pro Pampolri dengan Aju dan Itu KI asumsiku antara Brigadir J sama Ibu P Memang ada perselingkian ketahuan suami marah suruan orang buat habisin Brigadir Tapi dibuat drama seolah-olah Brigadir mau memperkosa si istri Cuma sayangnya skenario nya gak pas Terlalu lebay dan malah jadi panjang Mirip kasus kilometer 50 menurut saya Cuma sekarang korban juga polisi Tulis akun Ejon Ruah Ginting Yang saya bingung pengawal pribadi Pak Kadif kok tidak mengawal Pak Kadif Malah ada di rumah setahu saya protokolnya Dia harus selalu melekat dengan Pak Kadif Tulis Etrisno Novichok Tidak yakin dengan adu tembak-tembakan dengan jarak 3 hingga 7 meter dengan korban hanya 1 orang Lagi pula yang menembak lebih dulu katanya Brigadir J Bagaimana mungkin berada E bisa mengelakkan 7 butir peluru dengan waktu yang cepat Dugaan saya ada penyekapan, penyiksaan, dan pembunuhan Tulis akun Etris Ford Snipper Akhirnya terungkap fakta sebenarnya isu selingkuh Brigadir J Dan istri Ferdi Sambo Agak sensitif Akhirnya terungkap isu perselingkuhan Brigadir J dan istri Irjen Ferdi Sambo Putri Chandrawati Polisi dalam keterangannya menyinggung hal sensitif Diketahui kasus tewasnya Brigadir J yang disebutkan polisi ditembak Barada E Kini tengah disorot Peristiwa ini terjadi di rumah Kadif Propampolri Irjen Pol Ferdi Sambo Putri Chandrawati Beredar kabar peristiwa ini dipicu karena diduga Brigadir J selingkuh dengan istri Ferdi Sambo Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Hadi Susianto menjelaskan soal isu perselingkuhan Antara Brigadir J dan istri Kadif Propampolri Irjen Ferdi Sambo Pihak kepolisian kata Budi tidak dapat mengungkap kebenaran isu tersebut ke publik Lebih lanjut isu tentang adanya hubungan asmara antara Brigadir J dengan istri Ferdi Sambo itu tetap akan masuk dalam materi penyidikan Kami agak sensitif kalau menyampaikan ini Tentunya itu masuk dalam materi penyidikan yang tidak dapat kami ungkap ke publik Yang jelas kami menerima laporan polisi dari Ibu Kadif Propamp Dengan pasal persangkaan 335 dan 289 Tentunya ini juga akan kami buktikan akan kami proses Karena ya setiap warga negara punya hak yang sama di muka hukum Sehingga equality before the law juga agak benar-benar kami terapkan Jelas Budi dikutip dari Kompas TV Selain itu Budi menjelaskan tidak ada alat bukti yang ada juga membenarkan hal itu Kemudian tidak ada alat bukti ataupun bukti yang mendukung adanya isu hubungan asmara Antara Brigadir J dengan istri Kadif Ferdi Sambo Jadi kami tidak mau berasumsi kami hanya berdasarkan fakta yang kami temukan di TKP Lanjut Budi Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan atau PDIP Junimat Girsang Menduga ada masalah pribadi dalam peristiwa yang terjadi di rumah Irjen Ferdi Sambo itu Untuk itu Junimat meminta Polri untuk mengusut tuntas misteri tewasnya Brigadir J Saya menduga ada sesuatu yang sifatnya sangat pribadi di balik kejadian ini Something wrong lah Kabar reskrim pasti mampu mengungkap ini secara transparan dengan melibatkan ahli balistik Psikolog dan mencermati sesungguhnya rumah tempat kejadian tersebut peruntukannya untuk apa? Menurut Junimat terlalu cepat apabila langsung disimpulkan pada kasus pelecehan Menurut saya terlalu cepat menyimpulkan kejadian itu dengan dasar pelecehan Pelecehan seksual kah atau pelecehan verbal ini harus clear Beritanya menodongkan pistol mestinya pengancaman dong Bukan pelecehan ujar ketua komisi 2 DPR RI itu Junimat berharap Polri mengedepankan objektivitas dalam pengusutan kasus ini Sebab insiden polisi tembak polisi tanpa alasan yang rasional Ini tidak bisa diterima secara logika umum Objektivitas Polri diuji dalam pengungkapan kasus ini Sesama polisi saling tembak tanpa alasan yang rasional bisa diterima umum Apakah sesederhana itu? Masalahnya sehingga terjadi saling menembak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!